Ini dihubungan dari pariwisata dan perkenalkan dan membentuk dengan cara Islam. Sebagai upaya untuk meningkatkan promosi dan pemasaran produk pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar event Batu Bisnis Festival yang dipusatkan di Balai Kota Mongtani, Kota Batu. Pembukaan acara diawali dengan tarian selamat datang dari Sanggar Gendedes, Kota Batu. Event Batu Bisnis Festival yang memasuki gelaran kedua ini juga dirangkai dalam pameran nasional produk unggulan musantara, bisnis, startup, investasi pariwisata, sport and health, agribisnis, pelayanan publik, serta program produk pariwisata ekonomi kreatif dan UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arief Asidik dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak baik dari pemerintah, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif hingga budayawan yang terus-menerus bersama-sama berkontribusi dalam mengeksplor potensi pariwisata, potensi kreatif, potensi UMKM, dan segala bentuk kegiatan yang dapat mendukung dan mendorong perkembangan pariwisata yang ada di Kota Batu. Dan harapannya event Batu Bisnis Festival ini ke depannya bisa masuk dalam event nasional. Acara secara resmi dibuka oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai yang ditandai dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya Aris memaparkan jumlah investasi di Kota Batu dalam sektor pariwisata dan sektor pendukung pariwisata lainnya, di mana pemerintah Kota Batu akan terus memberikan dukungan dan kemudahan untuk investasi, terutama di sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM, demi mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Terlebih Kota Batu memiliki daya tarik yang kuat bagi para investor, terutama dalam sektor perdagangan, industri, pariwisata, juga akomodasi. Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada investor dengan nilai investasi tertinggi tahun 2023, dan penghargaan kepada investor dengan kepatuhan kelaporan kinerja penanaman modal terbaik triwulan pertama. Kita selalu ingin terus melakukan promosi-promosi, terutama di sektor unggulan yang kita laksanakan di Kota Batu maupun di wilayah Malang Raya. Kita ingin menggandeng para investor kita yang punya niatan yang sama, ingin membangun Kota Batu, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana masih ada berbagai wilayah kita yang masih bisa dilakukan investasi, apakah itu obyek pariwisata, apakah itu obyek pertanian, maupun obyek UMKM itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita lakukan festival bisnis ini, kita berharap bahwa masyarakat semakin mengenal, para investor semakin mengenal, bahwa kami tidak anti terhadap perubahan-perubahan, dan juga bagaimana pengembangan yang kita lakukan. Mereka nanti kita sudah siapkan berbagai pilihan tempat, di mana zona-zona yang memang bisa menjadikan bagian lahan dari investasi. Dari Kota Batu, Violan Ikwanda ATV melaporkan.